Intro Halo, pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu kata yaitu peperangan rohani, satu tema mengenai peperangan rohani. Apakah itu yang dimaksud dengan peperangan rohani? Apakah kita perlu melakukan peperangan rohani? Bagaimana dampaknya kalau kita melakukan peperangan rohani? Jadi saya ajak kita untuk melihat firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Jadi kita renungkan Matthew 3 ayat 16. Di firman Tuhan dikatakan bahwa sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati ke atasnya. Jadi yang saya ingin tekankan, Bapak dan Ibu, yang saya ajak untuk kita renungkan adalah ternyata, bahkan Tuhan Yesus sebagai seorang anak Allah, ternyata harus berdoa, Bapak dan Ibu. Dan terlihat daripada dampak doanya ini adalah bahwa setelah Tuhan Yesus berdoa, langit itu terbuka. Jadi dengan kata lain, Bapak dan Ibu, sebelum Tuhan Yesus berdoa, langit tertutup. Apa yang dimaksud dengan langit terbuka dan langit tertutup itu, Bapak dan Ibu? Sebenarnya ini adalah pengertian sederhana daripada peperangan rohani. Yaitu apa? Yaitu disebutkan, Paulus itu disebutkan, menyebutkan ada tiga langit, ya Bapak dan Ibu. Langit pertama, langit kedua, dan langit ketiga. Nah, apakah itu langit ketiga, Bapak dan Ibu? Langit ketiga itu sebenarnya, kerajaan surga itu sendiri ada di langit ketiga. Langit pertama ini adalah udara sekeliling kita yang kita lihat, di mana ada awan, ada burung-burung, ada hujan, dan lain sebagainya. Nah, tapi di antara langit pertama dan langit ketiga, ini ada yang disebut sebagai langit kedua. Mari kita lihat ayatnya firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Di Ephesus 6 ayat 12. Agar kita selalu berdasarkan kepada firman Tuhan. Nah, di Ephesus 6 ayat 12, ayat yang cukup terkenal, biasanya membahas peperangan rohani, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Berarti bukan melawan manusia, Bapak dan Ibu. Bukan melawan manusia, atau bahkan bukan juga melawan binatang-binatang. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, dunia yang gelap. Jadi dikatakan, bahwa mereka ini diberikan kuasa atas dunia. Alkitab jelas berkata bahwa, mereka ini disebutnya penguasa. Kenapa? Karena memang sejak Adam jatuh ke dalam dosa, mereka diberikan kuasa atas dunia ini. Dan dikatakan dunia ini sebagai dunia yang gelap. Kenapa dunia ini gelap, Bapak dan Ibu? Karena ada semacam selimut atau selubung yang berisi ada roh-roh jahat penguasa-penguasa ini di udara. Jadi apa yang kita lakukan, Bapak dan Ibu, dengan doa kita? Terlepas dari kepercayaan kita, terlepas dari denominasi kita masing-masing, Bapak dan Ibu, karena kita percaya, kita mungkin datang dari latar belakang yang mungkin berbeda-beda. Tetapi, seharusnya doa kita bisa membuka langit. Dari tadinya langit yang gelap, menjadi langit yang terbuka. Dan dikatakan di firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaan Bapak, jadilah kehendak Bapak. Nah, berarti sebelum berdoa, Bapak dan Ibu, kerajaan apa yang ada? Ya, memang ini tidak digambarkan oleh, disebutkan oleh Tuhan Yesus secara jelas. Tapi dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa apa? Sebelumnya ada kerajaan-kerajaan iblis, yang dari penguasa-penguasa, pemerintah, penghulu dunia-dunia, yaitu roh-roh jahat ini. Jadi, seharusnya Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Seharusnya ketika kita berdoa, kita memuji, kita menyembah Bapak dan Ibu, dengan doa kita, ada kuasa roh Allah, yang turun. Bagaimana dasarnya dari, Masmur 22, yaitu Tuhan itu, Tuhan yang bertahta, di atas puji-pujian kita. Nah, ketika roh Allah turun, ketika kita dapat kuasa, apa yang kita lakukan dengan kuasa itu, Bapak dan Ibu? Ada kuasa untuk bernubuat, di perjanjian lama, sebelum Nabi-Nabi bernubuat, itu selalu dipanggil, para pemain kecapi, para pemain musik, untuk memuji, dan menyebab Tuhan, sehingga, kuasa Allah bisa turun. Nah, ada satu kuasa, yaitu apa? Kuasa untuk, mengusir, roh-roh jahat, kuasa untuk mengusir, setan-setan. Ya, Tuhan Yesus berkata, di, Matius 10, ayat 8, sembutkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, dan, usirlah setan, setan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, dengan kuasa roh Allah yang kita terima, ya, kita bukan sekedar merasakan, rasa enak saja, damai setiatera, bukan sekedar nangis saja, tapi kita perlu apa? Kita perlu, mengusir, roh-roh jahat itu, dan, berdoa, supaya kerajaan Allah itu, bisa datang. Ya, dan di bahasa aslinya, ya Bapak dan Ibu, ya, datanglah kerajaan Allah, itu bersifat seperti, perintah Bapak dan Ibu. Yaitu apa? Datang kerajaan Tuhan, jadi kendak Tuhan. Datang kerajaan Tuhan, jadi kendak Tuhan. Datang kerajaan Tuhan, jadi kendak Tuhan. Jadi adalah suatu doa yang penuh, otoritas dan kuasa. Sehingga apa? Sehingga, ya, yang terjadi adalah, dengan kuasa roh Allah, setan-setan, roh-roh jahat, penghulu, penguasa, pemerintah, yang tadinya, berada di langit kedua, akan tersingkir. Mereka harus pergi. Mereka harus, pergi seperti dikatakan di Lukas 11. Lalu apa yang terjadi? Kerajaan Allah itu bisa turun. Yang tadinya ada di langit ketiga, itu bisa turun. Berkatnya ke bumi. Dimana apa? Dimana kita bisa merasakan sukacita, damai sejahtera. Ayatnya dimana, Bapak dan Ibu, firman Tuhan berkata bahwa, kerajaan Allah bukan mengenai makanan dan minuman, tapi mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, ada kata, oleh roh kudus. Jadi, Bapak dan Ibu, apa dampak daripada peperangan rohani? Ada dampak-dampak yang cukup banyak, tapi kita akan ambil beberapa contoh, Bapak dan Ibu, untuk memberikan, supaya kita mengerti, betapa pentingnya, betapa besarnya dampak, daripada peperangan rohani. Mungkin, saya akan ambil dua contoh, pertama itu tahun 2012, Bapak dan Ibu. Pada tahun 2012, mungkin Bapak dan Ibu juga mendengarkan, ada seorang penyanyi, yang mau datang ke Indonesia, mau bikin konser, Bapak dan Ibu. Dan ini sebenarnya, bukan sekedar seni, bukan sekedar bisnis. Kenapa? Karena penyanyi ini, sebenarnya membawa, kuasa gelap, Bapak dan Ibu. Sebagai mana, Tuhan bertahta, di atas puji-pujian, orang Israel, demikian pula. Kuasa-kuasa gelap itu, biasanya menyiapkan juga, musik-musik mereka, untuk apa? Untuk mendatangkan, yang bukan daripada Tuhan. Nah, singkat cerita, Bapak dan Ibu, pada tahun 2012 itu, kita berdoa, kita melakukan peperangan rohani, dan singkat cerita, singkat cerita, pada akhirnya, apa yang terjadi. Pada suatu hari, kita selesai melakukan peperangan rohani, yang kita berdoa, di jalan, di Bundaran HI, tepatnya ya, kita buat arak-arakan. Nah, ternyata, akhirnya pada hari itu juga, penyanyi itu dikatakan, tidak boleh masuk ke Indonesia, dia tidak bisa masuk ke Indonesia. Jadi, itu dampak yang luar biasa, sebenarnya Bapak dan Ibu. Dan, apalagi Bapak dan Ibu, saya ingin ajak kita lihat, mungkin satu contoh, yang Bapak dan Ibu bisa bandingkan, bisa lihat datanya. Yaitu apa? Yaitu, pada tahun 2012, Bapak dan Ibu, kita sempat melakukan peperangan rohani, sebenarnya bukan kita, saya tidak ikut, tapi beberapa pemimpin, kita mendukung. Nah, ke satu negara, Jepang. Nah, Jepang ini biasanya tingkat bunuh dirinya cukup tinggi, di atas 30 ribu. Sejak kapan? Sejak krisis 98. Jadi, sudah sekitar 14-15 tahun. Nah, singkat cerita, setelah selesai peperangan rohani dilakukan, ya, tidak langsung kelihatan, ya, dampaknya apa, ya, selesai berdoa, ya, sudah kembali. Tapi singkat cerita, Bapak dan Ibu, pada akhir tahun itu, ketika didata, ya, akhir tahun 2012 itu, ketika didata, jumlah bunuh diri, di negara tersebut, turun drastis. Ya, bisa mencapai, angka 27 ribu, dan angka pertama, di bawah 30 ribu, setelah 14-15 tahun. Jadi, saya mau berkata, Bapak dan Ibu, ada dampak yang sangat nyata, daripada peperangan rohani. Tetapi, kadang-kadang dampaknya bukan jangka, enek. Jadi, kita harus bertekun dalam doa. Sampai apa? Sampai kerajaan surga itu bisa benar-benar datang, dan kehendak Tuhan itu, bisa benar-benar jadi, atas bangsa kita, atas kota kita, atas negara kita. Mari kita doakan, dan kita praktekan. Kita akan pelajari, lebih dalam di sesi-sesi yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemua Shammah, the only present God, Jemua Shammah, you are my healer, Jemua, isi, benar-opi-dobi, Jemua Shammah, prince of me.